Oke teman-teman ya, kita akan coba pemasangan R3 lama ya, nah itu dia, untuk pemasangan Android Nakamichi New Legend Series ya, hanya pemasangan tanpa kamera, kita gunakan panel framenya warna hitam dan juga kabel plan B, nah untuk head unitnya seperti ini, ya nah ini head unitnya dan ini untuk dus Nakamichi nya, oke sekarang kita lanjut ke bagian interiornya, oke lanjut. Oke jadi untuk bagian dashboardnya seperti ini, ini masih R3 yang lama dan disini juga ada kemudi setir, nanti kita kalibrasi supaya bisa konek kembali teman-teman ya, nah untuk Nakamichi nya seperti ini, oke lanjut ya, nah satu lagi, disini kan ada colokan USB ya, disini nanti tidak konek ya, karena tidak dapat kabel konektornya teman-teman ya, nah seperti itu, oke lah ya, jadi nanti untuk USB nya tetap jatuhnya di laci sini, oke lanjut. Untuk unit sudah terlepas dari dashboardnya ya, nah seperti ini, ya sekarang kita lanjut ya, untuk pemasangan kabel-kabelnya, oke ikutin terus, oke jadi untuk pemasangan sudah selesai ya, untuk panel framenya warna hitam gloss seperti ini ya, sekarang kita mau setting ke bagian settingan dalam, atau kita mau hilangkan bagian menu AVM 360 nya ya teman-teman ya, nah seperti ini caranya, Ini sudah kita masuk password ya, kita reverse inputnya, kita ubah ke single reverse, setelah itu kita reboot now, tunggu sampai dia menyala kembali teman-teman ya, nah seperti itu, nanti kita baru lanjut kalibrasi si kemudi setirnya, nah ini layar sudah mati, kita tunggu dia menyala kembali, oke lanjut. Oke ini head unit sudah menyala, sekarang kita mau setting atau kalibrasi bagian kemudi setirnya teman-teman ya, nah ini dia, ini belum connect sama sekali ya, ini kita mau kalibrasi, masuk ke bagian car setting, disini ada yang namanya enter switch heading interface ya, kita klik, Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik atau tekan kalibrasi ulang dari si kemudi setirnya, seperti ini caranya, Kita klik, nah dia langsung berubah, kalau sudah berubah seperti ini, tandanya dia sudah nge-save, kita klik min nya lagi, Nah, dia sudah selesai, terus kita bagian up-down nya ya, ini bagian mundur, atau bagian preview nya, terus kita bagian next nya, Terus bagian mute, karena disini dia ada mute nya, kita cari mute, akan mute, setelah itu disini dia ada mode, mode kita ganti dengan SRC ya, atau short ya, Nah, untuk pilihan ya, nah, ini sudah selesai, tinggal kita langsung back, setelah itu sudah selesai ya, nah, sekarang kita tes ke Youtube, Oke, ini kita play lagu musik dari Youtube ya, kita tes untuk bagian suaranya ya, Oke, lagi kelan dulu ya, Oke teman-teman ya, untuk hasil suaranya, dan ini juga sudah connect ya, Perlu teman-teman ketahui, kalau untuk bagian kemudistirnya ini, meskipun kita sudah kalibrasi, sudah connect, dia hanya agak sedikit lemot, Karena dia hanya memunculkan lambang teman-teman ya, sisanya kita geser pakai tangan, nah, seperti ini, Nah, ya, jadi takutnya teman-teman, saya sudah pasang lemot nih begini, nah, teman-teman belum ketahui, disini kita hanya perlu tekan, ya, Nah, kalau teman-teman mau ngecilin lewat sini juga bisa, cuman dia agak sedikit lemot, tapi lebih cepatnya, dia hanya menampilkan menu volume dari si Androidnya, nah, seperti ini, Jadi tinggal kita geser-geser aja teman-teman, nah, seperti ini ya, oke, eh, kaget ya, Oke lah teman-teman ya, mungkin pemasangan untuk di Suzuki R3 sudah beres, sudah selesai ya, pemasangan kita gunakan Akamichi Legend New Series, Yang RAM 2x32, layar 9 in, dan juga panel framenya ya, untuk panel framenya sekarang sudah tidak ada warna brown ya, atau ikutin dashboard, sekarang sudah warna hitam gloss, Kenapa? Dia lebih rapi dibandingkan dengan yang warna yang sewarna ya, kalau yang sewarna itu disininya, dibawahnya itu ngangkat teman-teman ya, Kalau ini dia ngeplap, rapat semua, tidak ada sela sama sekali teman-teman ya, nah, seperti itu, Nah, seperti itu ya, jadi nggak ada tonjolan-tonjolan yang dibawah, kalau yang lama itu, kalau teman-teman sempat lihat channel Youtube saya, pemasangan R3, Itu disini dia ngangkat teman-teman ya, kalau untuk panel framenya yang warna brown ini ya, nah, seperti itu, Oke lah, mungkin cukup sampai sini aja, untuk pemasangannya, bagi teman-teman yang mau upgrade head unitnya, atau Androidnya, atau mungkin sound systemnya, Boleh datang ke Ruko Bestia Autopad, Blok D11, Toko Teknik Audio ya, alamatnya ada di Jalan Legend Sutopo, nah, seperti itu, Atau juga bisa home service ya, pemasangan di rumah customer, dengan tambahan biaya ongkos jalan ya, teman-teman, nah, seperti itu, Untuk biaya ongkos jalan, nanti akan disesuaikan dengan jauh dan dekatnya, nah, seperti itu, Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax